Halo Youtube, kembali lagi di FD Channel bersama gue Farhan disini dan kali ini gue baru aja kelar ngerakit PC pesenan dari salah satu penonton di Youtube yang ternyata juga seorang konten creator di Youtube dan Instagram dengan nickname ChrisGuy2.0 kalau gue liat isi kontennya itu seputar memes-m memes kocak sehari-hari di Youtube ataupun Instagram mungkin sebagian dari kalian udah pada follow ataupun subscribe channelnya nah buat kalian yang belum tau, bisa aja langsung cek kolom deskripsi di bawah disitu gue udah sertakan link channelnya coy lalu seperti apa sih kira-kira PC-nya si pembuat memes-m memes kocak ini? pastikan kalian nonton video ini sampai habis supaya gak ketinggalan semua informasi seputar PC ini coy dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya karena dengan begitu kalian sudah sangat mensupport channel gue ini supaya bisa lebih berkembang lagi coy jangan lupa juga untuk klik lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video terbaru di channel ini oke subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya coy jadi awal mulanya owner dari PC ini meminta FD Channel untuk merakitkan PC dengan budget 17 jutaan dengan menggunakan prosesor terbaru dari Intel yaitu i7-12700F dan untuk komponen lainnya dia juga sudah punya gambaran coy karena sebelumnya dia udah nonton konten rakit PC di channel gue nah sebenernya budgetnya ini udah kemakan cukup banyak ya coy untuk membeli si prosesor i7-12700F-nya jadi disini kita coba sesuaikan komponen lainnya supaya tetap masuk di dalam budget tapi tetap diusahakan memiliki performance yang baik yang bisa membantu pekerjaan si ownernya ini dan langsung aja tanpa basa-basi gue jabarkan komponen-komponen yang digunakan di rakitan PC kali ini coy yang pertama untuk prosesornya seperti yang gue bilang tadi kita menggunakan i7-12700F prosesor ini memiliki 8 performance core dan 4 efficiency core dengan 20 thread maksimum boost clocknya juga mencapai 4,9 GHz coy memang untuk kebutuhan content creation apalagi editing video di Adobe Premiere Pro memiliki prosesor yang kenceng itu memberikan kenyamanan kepada kita ketika mengedit video karena semakin banyak layer dan efek yang kita gunakan saat editing video itu akan menguras performance dari CPU-nya coy nah nantinya setelah editing itu masuk ke proses encoding dan barulah disitu si GPU-nya bekerja 100% oke kita lanjut ke komponen berikutnya untuk sistem pendinginan disini gue menggunakan IO Water Cooling dari brand Dark Flash dan ini adalah Dark Flash Twister DX240 ARGB berwarna hitam selain karena pilihan si owner-nya CPU cooler yang satu ini juga gue rasa udah cukup untuk mendinginkan i7-12700F berikutnya untuk motherboard disini kita menggunakan motherboard dari brand Asrock yaitu Asrock B660M Steel Legend untuk RAM-nya disini kita menggunakan RAM dari brand Corsair yaitu Corsair Vengeance RGB Pro SL 2x8GB 3200MHz CL16 next untuk storage-nya disini kita menggunakan 1 buah SSD NVMe dari brand MSI yaitu MSI Spatium M390 berkapasitas 250MB yaitu MSI Spatium M390 yang berkapasitas 250GB dan hard disk berkapasitas 2TB dari brand Seagats berikutnya untuk power supply disini kita percayakan power supply dari brand FSP yaitu FSP HV Pro 650W yang sudah bersertifikasi 80 Plus Bronze lalu untuk casingnya disini kita kembali mempercayakan casing dari brand Montek yaitu Montek R100 ARGB berwarna putih casing ini kalau gue lihat emang lagi laris manis banget ya di pasaran karena emang udah paket lengkap banget untuk harganya cuy di harga segini dia udah dapet 4 buah fan ARGB dan dapet hub juga udah pake tempered glass juga yang bisa dibuka kayak kulkas gitu oke berikutnya untuk konektivitas disini kita menggunakan 1 buah wifi adapter dari brand TP-Link yaitu TP-Link TLYN 823N yang sudah support sampai dengan 300Mbps nah untuk komponen terakhir yang kita gunakan di rakitan kali ini adalah VGA card dari brand MSI dan ini adalah MSI GeForce RTX 2060 Ventus GP OC 6GB GDDR6 memang untuk menyesuaikan budget karena ownernya ini ingin menggunakan i7-12700F jadi disini kita pangkas sedikit untuk budget VGA cardnya tapi menurut gue pilihan itu wajar karena ownernya ini lebih berfokus kepada performance produktivitinya pun begitu di range harga 4 jutaan VGA card yang satu ini masih memiliki performance yang sangat baik cuy gue sendiri sudah pernah membahas si RTX 2060 ini di video sebelumnya oke itu aja sih komponen yang kita gunakan di rakitan PC kali ini dan sekarang sebelum kita tes performance dari PC-nya kita intip dulu cuy proses perakitannya let's go let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah itu dia tadi proses perakitannya dan sekarang kita masuk ke pengujian performance dari PC-nya seperti biasa pengujian ini kita lakukan di ruangan ber-AC dengan suhu 25 derajat celcius dan tempered glass terbuka pertama-tama kita mulai dengan pengujian sintetik menggunakan software 3D Markdown Spy dan hasilnya untuk i7-12700F ini mendapatkan skor sebesar 14.839 poin dan untuk GPU-nya mendapatkan skor sebesar 7452 poin secara overall PC ini mendapatkan skor sebesar 8053 poin lalu untuk pengujian Fire Strike RTX 2060 mendapatkan GPU skor sebesar 19.132 poin dan fisik skor sebesar 34.953 poin suhu tertinggi saat pengujian ini berada di 69 derajat celcius untuk GPU-nya dan 54 derajat celcius untuk CPU-nya lalu berikutnya kita siksa lagi i7 generasi ke-12 ini menggunakan Cinebench R20 pada pengujian ini CPU-nya mampu menghasilkan multi-core skor sebesar 6491 poin dan single core di angka 702 poin untuk suhu tertinggi saat pengujian ini berada di 66 derajat celcius aja cuy berikutnya gue juga melakukan pengujian kecepatan untuk SSD yang digunakan dan tercatat pada Crystal Dismark untuk read-nya berada di 3.4 GB per second dan write-nya di angka 1.7 GB per second cukup dengan pengetesan sintetisnya sekarang kita masuk ke pengujian gaming yang pertama seperti biasa kita gunakan game favorit gue yaitu Valorant menggunakan preset tertinggi dengan resolusi 1080p PC ini mampu menjalankan game tersebut dengan rata-rata fps di angka 300-350 fps lalu berikutnya kita coba pada Game Pass 2021 dengan preset high di resolusi 1080p PC ini menghasilkan rata-rata fps di angka 238 poin next untuk game GTA V game ini kita jalankan di resolusi 1080p dengan preset very high dan MSAA kali 8 hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata fps di angka 79 derajat celcius lanjut berikutnya kita ada game Horizon Zero Dawn seperti biasa kita jalankan benchmarknya dengan preset ultra quality di resolusi 1080p dan hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata fps di angka 80 fps dengan skor benchmark sebesar 14.326 poin next kita ada game Far Cry 6 di resolusi 1080p kita jalankan benchmark menggunakan preset ultra dengan DRX Reflection dan DRX Shadow menyala hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata fps di angka 66 dengan maksimum fps di angka 81 dan minimum fps di angka 54 berikutnya ini adalah game terakhir yang akan kita coba seperti biasa ini adalah Cyberpunk 2077 pertama-tama gue coba jalankan game ini dengan preset ultra tanpa ray tracing dan DLSS PC ini mampu menjalankan dengan fps rata-rata di 53 fps coy lalu gue coba dengan preset yang sama dengan ray tracing ultra tanpa DLSS hasilnya PC ini mendapatkan rata-rata fps di 37 fps dan jika kita nyalakan DLSS nya pada preset quality fps nya naik ke angka 55 fps lalu berikut adalah daya listrik yang dikonsumsi PC ini ketika menjalankan game Cyberpunk 2077 daya ini pure PC only tanpa menginklutkan daya dari monitor daya ini tentunya sedikit meningkat jika dibandingkan dengan kombinasi i5-12400F dan RTX 2060 yang sebelumnya pernah kita tes coy tapi dilihat dari performance nya selain untuk kegiatan produktiviti ternyata kombinasi i7-12700F dan RTX 2060 masih sangat mampu memainkan game-game berat masa kini di resolusi 1080p nah kalian udah lihat kan semua proses perakitan dan pengujian performance dari PC ini menurut kalian gimana nih performance dari PC harga 17 jutaan ini ya mungkin kalian yang penggunaannya lebih ke arah gaming agak kurang cocok dengan kombinasi komponen ini ya di harga tersebut kalian bisa gunakan kombinasi i5-12400F dan RTX 3060 atau mungkin RTX 3060 Ti yang tentunya secara performance gaming akan menghasilkan FPS yang lebih tinggi tapi karena owner di rakitan PC kali ini lebih berfokus kepada performance productivity yang membutuhkan prosesor yang kenceng jadi gue rasa pilihan kombinasi komponennya sudah sesuai oke cuy kayaknya segitu aja video gue kali ini thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan thank you juga buat Chris Guy yang udah mempercayakan FD Channel untuk merakitkan PC-nya akhir kata gue Farhan pamit undur diri don't forget to like and subscribe and as always see you on the next video bye bye sub indo by broth3rmax